Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat ya Pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang Sistem pernafasan pada hewan Kalian pernah berpikir Bagaimana cara hewan pernafas Kok bisa sih cacing itu Bernafas di dalam tanah Kok bisa sih ikan itu Bernafas di dalam air Dan lain-lainnya Nah hari ini kita akan Mempelajari Bagaimana cara-cara hewan Itu bernafas Oke simak video ini Dengan sungguh-sungguh ya anak-anak Kalian harus tetap semangat Ingat anak-anak Seperti hanya manusia Hewan juga melakukan Proses pernafasan Tetapi proses pernafasan pada hewan Jelas berbeda dengan manusia Bahkan setiap hewan pun Itu memiliki jenis pernafasan Yang berbeda-beda Mari kita belajar bersama Pertama Perhatikan gambar hewan ini Kalian tahu ya Ya ini adalah Cacing tanah Cacing tanah Cacing tanah memiliki Nama ilmiah Fermus Cacing tanah ini Tidak memiliki Alat pernafasan khusus Melainkan dia Menggunakan permukaan kulitnya Untuk bernafas Kulit cacing Selalu basah Dan berlendir Gunanya Untuk memudahkan Penyerapan Oksigen dari udara Oleh sebab itu Si cacing ini Suka sekali hidup Di tempat yang lembab Dan basah Nah Tempat Lembab dan basah Inilah Yang disukai cacing Agar kulitnya itu Selalu berlendir Untuk nadi Memudahkan dia Menyeram oksigen Dari udara Di bawah Permukaan kulit cacing Yang tipis Terdapat Pembuluh udara Pada saat Udara masuk Melalui permukaan kulit cacing Maka oksigen Diikat Oleh darah Darah cacing ini Mengandung Hemoglobin Hemoglobin inilah Yang berfungsi Mengikat oksigen Dari udara Untuk selanjutnya Nanti Dilaksanakan Pertukaran Menjadi Karbon dioksida Dan sisa-sisa Yaitu uap air Itu juga Dikeluarkan Melalui Permukaan kulitnya Sekarang Perhatikan Gambar hewan Berikut ini Tahu ya Ini apa ya Ya Ini adalah Serangga Seperti hanya Hewan lain Serangga Juga melaksanakan Proses perkukaran Oksigen Dengan karbon dioksida Untuk pernafasannya Tetapi Proses pernafasan Atau sistem Pernapasan Pada serangga ini Berbeda loh Dengan cacing Tadi Kalau tadi Cacing Dengan permukaan Kulitnya Tapi Kalau serangga ini Dengan menggunakan Trakea Trakea Apa sih bu Trakea Adalah sistem Tabung Yang memiliki Banyak percabangan Dalam tubuh Silahkan kalian Sambil memperhatikan Gambar Serangga ini Sudah Nah Percabangan Percabangan dari Trakea Dinamakan Trakeola Trakea ini Nanti akan Menyerap Oksigen Ke seluruh Tubuh Dan organ Dari serangga Setelah itu Karbon dioksida Dan sisa-sisa Pembuangan Akan diserap Pula Oleh sel tubuh Untuk selanjutnya Dibuang Proses Masuknya Udara Dari serangga Itu seperti ini Udara Masuk Melalui Pori-pori Kecil Yang ada Pada tubuh Serangga Nama pori-porinya Itu adalah Spirakel Kemudian Udara Akan Masuk Melalui Pembuluh Udara Kecil Sel-sel Tubuh Akan langsung Mengambil Udara Itu Melalui Pori-pori Kecil Selanjutnya Karbon dioksida Uap air Akan Diteruskan Melalui Tracheola Dan nantinya Dibuang Melalui Pori-pori Kecil Pada Serangga Yaitu Spirakel Tadi Itu Jalannya Proses Pernapasan Pada Serangga Pertama Udara Masuk Melalui Spirakel Kemudian Udaranya Diteruskan Melalui Pori-pori Kecil Itu Sal-salah Tubuh Pada Serangga Mengambil Udara Yang penting Alias Oksigen Terus Sisanya Nanti Karbon dioksida Dan juga Uap airnya Dikeluarkan Dari Tracheola Melalui Spirakel Pisces Pisces Ikan Bagaimana Ikan Bisa tetap Hidup Di dalam Air Bagaimana Cara Dia Bernafas Ayo Simak Penjelasan Dari Petika Ini Semua Makhluk hidup Itu Memerlukan Udara Untuk Bernafas Termasuk Ikan Ini Kalian Pernah Tidak Ikut Orang Tua Kalian Pada Saat Ibu Kalian Memotong Ikan Terus Kalian Perhatikan Tidak Organ Organnya Ada Yang Lembaran Lembaran Yang Dekat Dengan Kepala Ikan Itu Namanya Apa Ya Proses Pengambilan Mudara Pada Ikan Dilakukan Oleh Yang Namanya Imsang Ini Imsang Ini Tepat Berada Di Belakang Rongga Mulut Tepat Pada Kedua Sisi Ikan Biasanya Si Imsang Ini Dilindungi Oleh Tutup Imsang Atau Selaput Imsang Atau Rangka Imsang Yang Biasanya Disebut Dengan Oper Kulung Di Balik Tutup Imsang Ini Terdapat Empat Deret Yang Saling Tumpang Tindih Nah Pada Imsang Ini Terdapat Pembulu Darah Pembulu Darah Ini Bertugas Untuk Mengikat Oksigen Dari Darah Pada Ikan Imsang Juga Berfungsi Untuk Pengeluaran Garam-garam Dan Sebagai Penyaring Makanan Untuk Memperoleh Cukup Oksigen Mulut Ikan Dan Juga Imsang Akan Bekerja Bersama-sama Seperti Pompa Hisat Air Pertama-tama Tutup Imsang Akan Menutup Dan Mulut Ikan Akan Terbuka Ketika Mulut Ikan Terbuka Dinding Mulutnya Akan Mengembang Saat Itulah Air Mulai Masuk Yang Kedua Mulutnya Menutup Dinding Mulutnya Menutup Dan Tutup Insang Terbuka Akibatnya Air Keluar Dari Mulut Melalui Insang Pada Saat Itulah Terjadi Proses Pertukaran Antara Oksigen Dengan Karbon Dioksiden Itu Tadi Cara Bernapas Ikan Jadi Kalian Tahu Bahwa Ikan Bernapas Dengan Bantuan Insang Atau Menggunakan Insang Setelah Ini Kita Akan Belajar Tentang Cara Bernapasan Hewan Ini Tahu Kan Ini Hewan Apa Ya Ini Adalah Kata Atau Jenis Amfibi Selain Kata Ada Juga Hewan Ini Tahu Tidak Ini Hewan Apa Bentuknya Seperti Ini Betul Ini Namanya Salamander Nah Sekarang Kita Akan Bahas Bagaimana Cara Hewan Jenis Amfibi Itu Melaksanakan Proses Bernapasan Kita Kan Tahu Anak Bahwa Si Kata Ini Adalah Hewan Yang Dari Telur Itu Tidak Langsung Dikata Tapi Melalui Proses Yang Namanya Metamorfosis Pelajaran Metamorfosis Akan Kita Pelajari Di Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Bahas Pelan Pelan Dulu Tentang Si Kata Ini Bagaimana Bernapas Nah Kalian Pernah Tidak Lihat Yang Namanya Kecebong Pasti Pernah Ya Atau Bahasa Kerennya Berudu Kalau Bahasa Gaulnya Kecebong Bahasa Kerennya Berudu Nah Kecebong Ini Adalah Kata Setelah Dari Telur Jadi Dari Telur Terus Habis Itu Jadi Kecebong Atau Berudu Dari Berudu Nanti Akan Berlanjut Berubah Menjadi Kata Muda Dan Kata Dewasa Tentunya Perubahan Inilah Dari Insang Ke Paru Paru Jadi Si Kata Ini Atau Hiwan Organ Yang Berbeda Pada Saat Jadi Berudu Dia Akan Bernafas Menggunakan Insang Yang Ada Di Luar Tubuhnya Kemudian Setelah Sembilan Hari Insang Ini Akan Ada Dalam Tubuh Kemudian Lama Kelamaan Akan Menyusut Pada Saat Proses Menyusut Ini Pastinya Berudu Sudah Berubah Menjadi Katak Muda Dan Nantinya Akan Menjadi Katak Dewasa Pada Saat Berubah Menjadi Proses Pernapasan Si Katak Ini Sudah Menggunakan Paru Paru Selain Paru Paru Kata Ini Juga Bernafas Dengan Melalui Permukaan Kulitnya Kalau Kita Sudah Tahu Alat Pernapasan Pada Amfibi Ini Mari Kita Pelajari Bagaimana Proses Pertukaran Karbon Oksida Dan Terdapat Banyak Gelumbung Udara Kecil Berselaput Dan Penuh Dengan Kapiler Darah Pada Gelumbung Udaranya Nanti Akan Terjadi Anak Pertukaran Antara Oksigen Dan Karbon Dioksida Yang Kemudian Akan Dikeluarkan Selain Melalui Paru Paru Si Katak Ini Juga Bernapas Melalui Permukaan Kulit Jadi Kamu Tidak Usah Bingung Kenapa Si Katak Itu Permukaan Kulitnya Selalu Berlendir Dan Basah Untuk Apa Fungsinya Untuk Memudahkan Penyerapan Oksigen Dan Pengeluaran Karbon Dioksida Yang Ada Pada Udara Begitu Ya Anak Itu Cara Dari Katak Bernapas Sekarang Kita Akan Belajar Lagi Bagaimana Cara Hewan Ini Bernapas Hewan Apa Ini Pasti Tau Ya Ini Adalah Burung Atau Bahasa Ilmiahnya Burung Bernapas Dengan Sepasang Paru 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 Ini Terletak Di Dalam Rongga Dada Pada Burung Udara Akan Masuk Melalui Lumpang Hidung Yang Ada Pada Pangkal Paru Burung Nah Selanjutnya Udara Tersebut Akan Diteruskan Melalui Trakea Pada Burung Dari Situ Udara Akan Diserap Anak Anak Dibagi Menjadi Dua Bagian Yang Pertama Udara Akan Masuk Kedalam Paru Burung Dan Yang Kedua Akan Masuk Kedalam Kantong Udara Pada Burung Atau Biasa Kita Namakan Pundi Pundi Udara Pada Saat Terbang Ini menggunakan paru-parunya tetapi ketika dia terbang dia akan bernapas melalui udara yang diberikan dari bundi-bundi udara pada burung kenapa sih bu kok perlu bundi-bundi udara sih si burung itu nah begini anak-anak karena paru-paru burung itu kecil maka dia butuh kantung tambahan kantung tambahan ya inilah yang kita namakan bundi-bundi udara yang membantu burung ketika bernapas pada saat terbang sekarang perhatikan ini hewan apa ya ini adalah ular selain ular ada juga kura-kura ini adalah contoh jenis reptil bagaimana ya reptil itu bernapas reptil itu bernapas dengan menggunakan paru-paru untuk proses pernapasan pada reptil begini cerita nah sekarang bagaimana sih bu caranya si reptil ini bernapas reptil ini kan sudah tahu nih kalau bernapas menggunakan paru-paru jadi udara akan masuk melalui hidung dari reptil kemudian ketenggorokan dan masuk ke paru-paru di dalam paru-paru inilah terjadi proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk pada paru-paru reptil ini sederhana ya anak-anak lipatannya tidak terlalu kompleks tapi untuk buaya dan juga kadal lipatan paru-parunya semakin kompleks oh iya pada reptil yang sering bergubang di dalam air contohnya seperti buaya itu lubang hidungnya terdapat selaput jadi ketika dia menyelam selaput itu akan mengutup sehingga air tidak akan masuk melalui lubang hidungnya gitu ya Nah sekarang kita akan belajar lagi nih tentang hewan ini ini apa kuda betul ada juga sapi dan yang lainnya nah ini adalah jenis mamalia mamalia atau hewan menyusui bagaimana proses pernapasannya memakai alat pernapasan apa sama hanya dengan reptil mamalia ini juga bernafas dengan paru-paru mamalia sendiri itu dibagi menjadi dua jenis anak-anak ada mamalia garat dan ada mamalia air kalau mamalia garat kamu bisa tahu ada kuda ada sapi ada kerbau dan masih banyak lagi yang jenisnya hewan menyusui tetapi kalau yang di air atau mamalia air itu kalian bisa tahu ada ikan paus ada ikan lumba-lumba dan masih banyak lagi nah pada hewan mamalia ini alat pernapasannya itu adalah paru-paru pada mamalia darat alat pernapasannya berupa hidung kemudian pangkal tenggorok dan juga batang tenggorok serta paru-paru setelah di paru-paru akan terjadilah itu anak-anak proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksiden sedangkan pada mamalia air hidungnya itu terdapat katuk jadi ketika dia menyelam si katuk itu menutup begitu ya Nah kamu kan sering memperhatikan kalau ada lumba-lumba atau paus itu meloncat dari dalam air ke permukaan udara itu untuk apa itu dia akan mengambil udara nih di luar ini ketika di dalam air kan hidungnya tertutup oleh katuknya nah pada saat dia melompat ke udara itu dia menyerap udara atau menyerap oksigen dan menuka terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksiden serta uap air yang dikeluarkan pula ketika dia meloncat ke udara begitu ya jadi kamu nggak usah bingung kalau ada atau kalau kamu melihat ada paus atau lumba-lumba itu meloncat ke udara itu dia sedang melaksanakan proses pertukaran udara ya baik itulah cara dari berbagai jenis hewan yang ada di bumi ini kamu tahu tadi ada cacing bernapas menggunakan permukaan kulit ada juga serangga bernapas menggunakan trachea ada juga burung dengan menggunakan paru-paru dan bundi-bundi udaranya ada juga reptil dengan paru-parunya ada juga ikan dengan menggunakan insang ada juga amfibi ketika masih berudu si kata memakai insang bu tapi kalau sudah jadi kata dewasa si kata bernapas melalui paru-paru dan juga permukaan kulitnya selain itu kamu juga belajar tentang hewan mamalia hewan mamalia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru begitu ya jadi kalian sudah tidak bingung bagaimana sih kok bisa ikan-ikan itu bernapas di dalam air cacing bisa bernapas di dalam tanah itulah cara Tuhan menyempurnakan semua makhluk hidupnya untuk bisa bertahan di bumi ini dan kita wajib bersyukur atas apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan kita untuk kehidupan kita terima kasih ya anak-anak kalian harus tetap semangat dan rajin belajar dalam kondisi apapun kalian harus semangat tidak boleh ada kata menyerah dan kamu harus yakin pada diri kamu sendiri bahwa tidak ada yang tidak bisa adanya anak yang tidak mau belajar oke butika yakin kalian itu pasti bisa terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih